musik kalau ngomongin soal your body is your choice jadi tubuhmu itu pilihanmu tubuhmu itu hakmu biasanya itu kan kalau yang digaungkan sama teman-teman kita kaum-kaum feminis biasanya rata-rata itu kan bilang kalau kamu itu punya otoritas tubuh kalau kita bilang itu otoritas tubuh artinya sebetulnya siapa nih yang menguasai tubuh kita siapa yang menjadi tuan atas tubuh kita dan ketika orang itu sudah bilang your body is your choice itu artinya dia juga merasa menentukan pilihan atas tubuhnya ibaratnya kayak ya ini kan tubuhku gitu mau aku aborsi bahkan pilihan ekstremnya mau aku aborsi ini kan tubuhku ini it's my choice ini pilihanku mau aku gak punya anak aku gak mau apa ya aku gak mau gendut supaya aku gak mau punya anak karena takutnya kalau aku punya anak nanti aku gendut padahal aku belum punya anak iya iya tapi biar gak maafin ya maafin ya iya ada yang kayak gitu aku tau aku gak punya anak nanti aku gedut soalnya bukan bunda ini apa ya saya belum punya anak aja gak gendut aduh enggak bun soalnya kapan hari itu aku tuh liat di tiktok bun iya itu tuh ada apa namanya dracor korea nih ceritanya biasanya mak-mak lah kalau pas lagi gak ngurusin anak ya ngedracor korea dracor korea ini yang suami istri istrinya itu gak mau punya anak gitu karena apa karena takut dia menua sama kayak kemarin ya kalau katanya child free is natural anti aging is that right? i don't think it's right jadi ada tadi ya dracor tadi nah istri ini gak mau punya anak gitu alesannya apa? dia gak mau kecantikannya tuh runtuh dia gak mau tubuhnya itu tuh jadi kendur tadi gendut tadi seperti itu dan orang yang mempunyai paham bahwa your body is your choice my body is my choice itu sometimes ya itu merasa dirinya adalah yang paling berat atas tubuhnya itu sendiri nah sebenernya kalau kita tarik ke belakang nanti bicara soal moralitas dan lain sebagainya itu tuh kita nariknya itu dari awal mula ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sebenernya kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu kan di kejadian ya kejadian 3 dan 5 itu bilang silahkan di baca sendiri ya kalau tidak ketahui tidak ketahui kalau kita base nanti di tegang lang القerti jadi ya di kejadian 3 dan 5 itu intinya seperti ini ini iblisnya ngomong sama mulu kawa waktu itu kalau kamu memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, maka kamu bisa jadi seperti Allah. Dan kalau kamu bisa jadi seperti Allah, kamu bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang baik. Tapi sebetulnya dalam konteks your body, your choice itu tadi, itu kan Adam Hawa jatuh dalam dosa. Setelah Adam Hawa jatuh dalam dosa itu, dia kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua entering di dalam tubuh kita, itu kita hidup di dalam daging, yang mana kita semua tahu ya Pak. Keinginan daging itu kan selalu diibaratkan dengan hawa nafsu, sesuatu yang jahat seperti itu. Tapi kemudian di perjanjian baru kita tahu Yesus itu datang ke dunia. Sebenarnya kan tujuan Yesus datang ke dunia ini kan untuk restoring hubungan, relasi antara manusia sama Allah yang sudah terputus. Yesus datang ke dunia diperanakan sebagai seorang anak itu tadi, tidak hanya untuk memberikan kepada kita standar moral tentang apa yang baik menurut Yesus, apa yang baik menurut kebenaran, dan apa yang jahat menurut kebenaran. Tidak hanya itu saja. Tetapi Yesus datang itu membawa harapan. Karena dikatakan bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa. Makanya Yesus datang jadi penebus. Yesus datang jadi penyelamat. Nah ketika kita sudah diselamatkan sama Yesus ini, di 1 Korintus 6 ayat ke-20 itu dibilang bahwa kamu telah dibeli dan harganya tuan rumah dibayar. Karena Mas Sohni ngomong apa? Makasari itu menguliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah sebetulnya saya waktu itu mikir, jujur ya, dulu waktu saya itu hamil. Saya tuh insecure luar biasa. Bener. Ini siapa ya? Ini bunda-bunda di rumah juga. Ini siapa yang insecure nih? Enggak. Saya mal happy. Oh mal happy. Aku soalnya gak pernah mikir ya. Kayaknya ini banyak yang dipikirkan saking fiternya kali ya. Aku gak pernah mikir tuh gimana. Soalnya ini bu, ini kan aku ubatnya 40kg terus nih bu. Aduh, oh iya iya. Menggendet kan aku bisa sampai 55. Mal happy ya? Mal happy. Bentuk tuh proporsional sekali. Betul sih, betul. Jadi lebih ah gitu ya. Apa sih? Bener-bener ya, ada bunda-bunda yang happy juga ya. Tapi saya termasuk golongan tim yang insecure. Jadi kenapa itu yang bikin insecure? Nah itu. Mungkin juga salah satunya perubahan tubuh yang pertama ya. Terus juga kita semua tahu lah, the struggle of pregnancy is real kan ya. Yes, that's right. Sangat-sangat real gitu ya. Di mana jalan 10 langkah, 5 langkah, 10 langkah. Udah capek mas-masan seperti itu. Apalagi menjalan trimester 3 itu, waktu itu masa-masa dimana saya sangat capek dan insecure waktu itu. Dia pengen-pengennya brocol, mesti gendang brocol gitu ya. Pengen buruan gitu, pengen buruan lahiran-lahiran gitu ya. Dan waktu itu memang saya akui insecure banget sama kondisi tubuh gitu. Sampai tiba-tiba ya ini, tiba-tiba Wahyu datang revelation. Bukan, Mas Wahyu ya. Saya rasa ini ya. Mas Wahyu. Bukan ya. Wahyu-an. Wahyu-an tiba-tiba datang gitu. Oh iya ya, tubuhku. Ini bahkan siapa yang punya otoritas atas tubuhku? Kukira aku yang punya. Kukira bahkan aku yang bisa nentuin ya. Aku mau capri atau enggak. Aku yang bisa nentuin aku tuh mau pake apa untuk tubuhku ini. Biasanya kan orang-orang pake ayat ini kan untuk kebiasaan-kebiasaan yang merusak tubuh ya. Kayak yang merokok, minum-minuman keras yang merusak tubuh. Tapi bahkan saya pun bisa merasakan insecurity dari pregnancy itu ketika tubuh saya tuh berubah. Tapi terus kemudian saya jadi inget lewat ayat ini gitu. Harganya, harganya tuh sudah lunas dibayar. Siapa yang bayarnya? Yesus gitu. Yesus itu yang lunas membayar hidup saya gitu. Dia yang menembuh hidup saya. Awalnya saya broken gitu. Ibaratnya saya jatuh dalam dosa. Tapi karena Yesus itu datang ke dunia. Dia diperanakan. Dan kemudian jadi jembatan keselamatan untuk kita semua. Akhirnya dia yang membuat aku ini jadi pribadi yang berharga. Maka dari itu oh ternyata dari situ saya kayak dapet pelayuan itu tadi ya. Bahwa oh ternyata tubuhku bahkan yang banyak stretch mark karena hamil. Tubuhku yang perutnya mengendor. Itu dipakai Tuhan untuk melahirkan sebuah kehidupan yang baru gitu. Dan dari situ tiba-tiba oh my body is not merely my choice gitu ya. Kayak tubuhku itu bukan semata-mata aku yang milih mau aku apain. Tapi bahkan lewat kehamilan ini Tuhan itu pakai tubuhku untuk melahirkan sebuah kehidupan. Dan Yesus itu Korintus 10 ayat 23 juga ya. Maafin ya Bun ya. Gak apa-apa. Kan ini memang menurutnya Kristus. Itu dikatakan yang seperti ini. Segala sesuatu baik. Memang segala sesuatu diperbolehkan. Tapi tidak segala sesuatu itu berguna. Nah sebenarnya itu kan Paulus yang bilang ya kejemaat di Korintus. Segala sesuatu diperbolehkan. Kalau kita bicara tapi tarik lagi ke belakang soal your body is your choice itu. Sebenarnya kalimat your body is your choice itu kan sangat liberal. Makanya itu kan sering kali dipakai sama orang-orang yang memiliki paham feminis gitu. Untuk mempertahankan otoritas tubuh mereka. Bahkan di ayat ini ngomong sesuatu, segala sesuatu itu diperbolehkan. Waktu kita potong cuma ke ayat itu aja. Kemudian saya jadi mikir wah sebenarnya ini Tuhan ini ngasih liberty ya. Tuhan ngasih freedom sebetulnya. Segala sesuatu diperbolehkan kok. Tapi di ayat selanjutnya dibilang bahwa tidak segala sesuatu itu berguna. Betul. Tapi Paulus ngulangi sekali lagi. Tidak segala sesuatu itu berguna. Nah sebenarnya memang kekristenan itu memberikan kepada kita freedom ya. Kekristenan itu memberikan kepada kita kebebasan gitu. Tetapi yang harus diingat adalah there is no liberty in sin. Tidak ada kebebasan di dalam dosa. Tidak ada kebebasan di dalam dosa. Karena dosa itu memperbudak kita justru. Termasuk ketika kita itu. Nah kita masih ngomongin tadi ya. Soal tubuh ya. Sesimpel gini aja. Saudara merokok. Atau saudara mungkin apa ya. Ya minum-minuman keras terikat dengan narkoba. Free sex dan lain sebagainya. Itu kan dosa. Bebas sih. Segala sesuatu diperbolehkan tapi itu tidak berguna. Dan itu justru tidak akan membangun dalam kebenaran. Malah akan memperbudaknya. Karena ya tadi ya balik lagi dosa. Itu kan bikinannya iblis. Itu kan tujuannya untuk membunuh. Mencuri membunuh membinasakan. Nah itu. Jadi menurut saya itu. Kalau kita sebagai orang Kristen di sini. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Your body itu miliknya Tuhan sebetulnya. Jadi bahkan hidup kita sepenuhnya like the whole life. Itu punyanya Yesus. Karena kita sudah dibayar lunas. Maka dari itu mulia karena Tuhan dengan Tuhan. Oke. Wow luar biasa. Oh jadi ternyata postingannya yang. Di Instagram yang straight mark itu habis. Kenapa? Revelation itu nggak? Silahkan di cek ya Instagram saya. Jangan lupa di follow. Alvanesa. Silahkan di cek. Nanti coba saya strolin dulu. Nanti postingnya gampang. Aduh. Aduh. Karena kan kamu agak jarang-jarang upload ya. Tuhan. Jadi udah di studio bawah. Tapi udah dapet translation itu Tensbi. Lampang kita nggak tanya. Oke. Nah. Terus nih ada juga. Netizen yang respon di Instagramnya AINN Indonesia. Katanya gini. Udah bener child free populasi penduduk udah terlalu banyak. Nah menurut Bunda Fanny dan Bunda Alice nih. Apa aja sih alasan. Yang membuat seseorang itu memutuskan untuk child free gitu. Dan kenapa nih pemahaman child free ini sekarang tuh. Ini ya. Banyak berkembang di generasi jaman now. Nah itu nggak tau juga di kenapa. Hahahaha. Sing my. Daya toh. Sindi. Biar ngagak emosi ya Bunda. Iya. Harusnya tidak boleh seperti ini. Hahaha. Diskusi. 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 Oke silahkan. Siapa dulu yang mau jawab. Anda dulu juga mau jawaban. Saya ngeri mengegomi saja. Oh ngegomi. Ini kan saya juga pengen mendengar nih. Saya lupa pertanyaan saya tadi. Ini deh menurut Bunda Inov tuh kenapa sih kok anak-anak muda tuh sekarang banyak tertarik buat child free tuh kenapa sih. Kan ini banyak ketemu orang nih. Ah. Pagaknya. Bener bener. Kan simpel pertemanan Anda sangat luas kayaknya ya. Anak-anak muda sekarang. Ya itu tadi. Karena mereka yang pertama bisa aja ikut-ikutan. Oke bener bener. Keren ya. Keren bener sih. Keren bener. Kok kayaknya enak gitu. Terus kan banyak juga yang di sosmed. Sosmed itu kan kayak. Eh kalau mau punya enak tuh enak lo. Ngapa-ngapain aja bisa gitu. Padahal saya punya anak juga ngapa-ngapain bisa. Iya kan. Kita belum-belum waktunya. Iya belum waktunya. Nanti ada waktunya. Iya kan gitu. Terus. Ya itu tadi pemikiran mereka itu untuk. Apa ya. Ke egoisan mereka sendiri. Narsis tadi ya. Iya bener bener. Narsis. Kayak gitu sih palingan ya kan. Jarang sih yang mikirnya yang dalam-dalam gitu. Yang saya tahu ya. Karena saya mikirnya gak darah. Hahahaha. Asal gak pernah kepikiran juga sih. Kalau abis ini kan gak punya anaknya. Anak-anak gitu. Gak mikir gitu. Gak mikir gitu. Gak mikir gitu. Gak mikir gitu. Emang bagus loh ya bunda. Saya punya anak mikirnya sampai tujuh hari gak ya. Sama suami. Harus ngapain nih ya. Yang hidupnya udah worry free gitu ya. Bebas gitu ya. Merdeka. Loss dong. Loss. Suka-suka. Ya gitu ya kan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ya. Tadi kan dibilang tuh ada komentar dari Sobat INN. Bestin gitu loh guys. Gak jadi deng gitu ya. Hotel. Maafin. Jadi kan tadi tuh dibilang sama Bestin tadi ya. Kalau populasi udah makin banyak gitu. Jadi ngapain sih punya anak. Itu sebenarnya salah loh. Karena sebenarnya kalau teman-teman googling sekarang. Googling boleh ya. Googling. Silahkan googling. Sekarang itu. Sekarang itu di negara-negara. Itu lagi ngalami yang namanya population crisis. Atau population decline. Salah satunya Jepang. Jepang itu yang paling parah. Malah sampai dipancing sembako juga kan. Iya betul. Sembako di sini langsung. Langsung. Ngantri. Langsung bikin anak semua ya. Jadi di Jepang. Korea. Denmark. Kanada. Itu kalau gak salah ya. Gatuh jalan juga ya bunda yang kayaknya. Betul. Jadi mereka tuh ngasih insentif gitu. Untuk pasangan yang menikah. Yang pada akhirnya punya anak. Itu mereka sampe ngasih insentif. Untuk mendorong. Apa namanya. Birth rate nya mereka. Terus sekarang Cina juga. Cina tuh kan negara dengan populasi terpenduduk. Terpadat di dunia. Sekarang udah India sih. Sekarang India yang terbesar. Tapi Cina dulu pernah sempet jadi nomor satu. Iya. Banyak banget. Dulu tuh. Mereka ada kebijakan namanya one child policy. Jadi. Kebijakan satu anak. Di satu keluarga. Untuk mengontrol. Populasi mereka yang gak terlalu padat tuh. Tapi sekarang. Kebalikan gitu. Cina justru mengalami rare population decline. Ini sebenernya tuh gak valid ya. Sobat Bestin tadi ya. Tolong itu digobling lagi ya. Santai. Santai. Jadi itu. Itu pertama. Itu gak valid. Terus yang kedua. Apa sih sebetulnya yang bikin. Yang bikin. Ehm. Child free sekarang itu tuh. Jadi trend. Iya. Macem-macem sebetulnya alesannya. Kalau kita ngomong alesan tuh. Sebenernya banyak aja. Mereka bikin-bikin alesan. Namanya juga alesan. Namanya juga alesan gitu. Ada seribu satu alesan. Iya itu. Ada seribu satu alesan. Gitu. Tapi. Saya mau refill data lagi gak apa-apa ya. Oh boleh. Mereka dibaca di. Huffington Post. Itu dia sempet bikin. Ehm. Kayak apa ya. Riset. Bareng sama YouGov. Nanti boleh tak kasih linknya. Di kolom caption di bawah. Itu ngadain penelitian. Ke 140. Ke 124 perempuan. Yang memutuskan untuk child free. Jadi. Ehm. Huffington Post ini tuh. Survei ke mereka. Nanyain secara deskriptif. Sebenernya kamu kenapa sih kok milih child free. Dan ada lima alasan teratas. Kenapa kok mereka pilih child free. Yang pertama tuh karena karir. Ehm. Terus yang kedua. Itu karena mereka gak suka anak. Jadi mereka simply. Ehm. Gak suka anak. Anak kecil aja. Iya paham. Ada ya orang-orang yang kayak gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan yang ketiga. Nah ini nih. Yang mungkin nanti. Ini menarik buat didiskusikan. Mereka punya hubungan yang buruk dengan orang tuanya. Oke. Terus yang keempat. Itu alasannya adalah finansial. Jadi mereka merasa mereka gak cukup kuat secara finansial. Untuk punya atau menanggung anak. Nah yang terakhir. Itu alasannya mereka sudah. Hidupnya sudah merasa konten. Atau cukup. Dengan tidak punya anak. Itu kayak. Udah aku cukup bahagia seperti ini. Jadi. I don't need a child anymore. Gitu. Nah. Dari kelima alasan ini. Sebenarnya kalau diranggup menjadi satu ya. Ada satu common reason. Atau alasan yang menurutku umum gitu. Dari lima alasan ini. Ya. Ya. Itu adalah. Kebanyakan dari mereka itu menganggap anak itu beban. Ya. Atau anak itu sebuah abad yang berat. Sampai tadi mereka bilang finansial ku gimana. Kari ku gimana. Itu kan beban sebenarnya. Terus kemudian. Mereka sudah cukup konten dengan hidupnya. Cukup bahagia dengan hidupnya. Gak mau ketambahan. Orang lagi di dalam keluarga mereka. Terus juga. Mereka gak suka anak. Berarti kan. Simpli mereka menganggap anak itu. Apa sih ini. Gitu. Kok seperti ini. Nah. Kalau kita. Berangkat dari kesimpulan yang seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi ke Alkitab. Nah. Kita sekarang jadi punya kesimpulan nih. Apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang anak. Sekarang kan gitu pertanyaannya. Ya. Sedangkan tadi. Eli sudah nyibung banyak banget. Bahwa Alkitab itu tidak pernah bahkan. Sekalipun bilang bahwa. Anak yang lahir itu adalah kutukan. Atau kamu itu terkutuk. Atau kamu itu beban hidup. Tidak. Tapi yang dikatakan firman Tuhan itu justru sebaliknya. Ya. Ini juga bikin. Alasan-alasan itu jadi gak valid nih. Yang pertama tadi. Ini gak valid itu karena. Populasinya tadi meningkat itu. Terus. Dan sekarang malah. Yang dibilang. Populasinya itu meningkat. Sekarang terus. Pada. Pada trendnya itu. Jadi gak pengen punya anak. Malah menimbulkan dampak sosial baru. Iya. Ya. Terus kemudian. Kelima alasan ini tadi. Yang membuat anak itu seolah-olah jadi beban. Juga akhirnya juga valid. Karena. Di Alkitab. Di firman Tuhan. Itu gak berkata seperti itu. Gitu. Kamu dapat reward lu. Kamu mengandung anak. Kamu punya anak dari buah kandunganmu itu. Itu tuh. It's not even like sesuatu yang buruk gitu loh. Itu reward dari Tuhan. Itu kan luar biasa. Terus juga di kejadian 1 F28. Itu kan ngomong soal. Beranak cucu lah. Dan bertambah banyak lah. Beneran. Dan kuasailah bumi. Sekarang macam kan. Teman-teman silahkan buka sendiri dalam kitabnya. Nah dari situ. Sebetulnya. Tuhan itu menginginkan. Setiap pasangan yang kita itu beranak cucu. Kita bertambah banyak. Itu we have dominion. Dikatakan. Kita itu punya kuasa. Untuk menguasai bumi ini gitu. Kita punya otoritas. Yang Tuhan kasih. Untuk mengelola bumi ini. Sebagaimana Tuhan mau gitu. Itu luar biasa. Terus yang ketiga juga digatakan. Yang Tuhan. Di almas 17 ayat yang ke-6. Sebenarnya ada banyak sekali. Saya juga harus ketiga ayat. Yang ini. Boleh dilanjutkan sama Alice. Itu. Mahkota orang tua tuh. Anak cucu. Loh. Luar biasa ya. Berarti ketika kita punya anak. Kita tuh punya mahkota lah. Betulnya. Ini gak keliatan aja. Ini mahkota kita tuh. Sebenarnya anak cucu loh. Itu luar biasa. Nah sebenarnya kalau. Disimpulkan dari tiga ayat ini aja. Berarti anak itu bukan depan. Anak itu sesuatu yang baik gitu. Nah makanya. Itu juga yang sebetulnya. Harus jadi perlindungan. Orang-orang. Yang mungkin. Ketika nonton tayangan ini. Sedang berpikir untuk Chafri. Apakah itu. Betul-betul yang Tuhan mau. Untuk saudara gitu. Betul-betul yang Tuhan mau. Untuk kalian. Ambil gitu. Keputusan itu. Apakah yang betul-betul mau. Untuk. Tuhan. Ambil. Atas kehidupan teman-teman. Terus tadi juga. Aku sempat denger dari Alice. Bahwa ternyata. Saya juga baru tau. Ada ilmunya ya. Di psikologi ya. Tapi mungkin Alice yang lebih paham lah. Ternyata ini juga pernah dikatakan sama John Piper. Jadi. Teman-teman tau lah ya. John Piper salah satu hamba Tuhan. Itu ngulung seperti ini. The purpose of life. Is not to avoid hardship. Jadi sebenernya tujuan untuk hidup. Kehidupan kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu bukan untuk menghindari kita dari pencobaan. Atau menghindarkan kita dari masalah. Atau dari beban itu tadi gitu. Itu pemikiran yang completely wrong. Menurut firman Tuhan. Menurut Alkitab. Karena di dalam firman Tuhan itu ngomong. Bahkan seperti ini. Ujilah iman seseorang. Agar tinggung ketekunan. Di Roma dikatakan. Dari ketekunan timbul tahan uji. Dari tahan uji terus menimbulkan pengharapan. Jadi sebetulnya. Oke. Kita harus bilang jujur. Maksudnya kita sebagai ibu-ibu juga di sini ya. Melihat status quo bahwa. Mempunyai anak it's not easy. Motherhood it's not easy at all. Jadi ibu perjalanan kita. Jurni kita sebagai ibu itu sangat tidak mudah. Sama sekali bahkan. Kita ngalami kadang. Masalah finansial. Kita ngalami masalah mental. Baby blue segala macem. It's real teman-teman ya. Itu struggle. Tapi. Tujuan kita. Ibaratnya gimana ya. Iya bener. Sama sekali. Ibaratnya gini. Jangan sampai. Kemudian kita mempersalahkan anak. Untuk tujuan mulia yang sudah Tuhan berikan untuk anak itu. Karena anak itu adalah kehidupan yang Tuhan beri untuk hidup kita. Jadi. Yang menurut saya itu ya. Jadi. Mari kita sedikit. Ubah pandangan kita dulu tentang anak. Kalau kita. Ngomong anak itu beban terus-terusan. Masalahnya gini teman-teman ya. Untuk mempunyai anak atau punya anak. The purpose of life itu bukan untuk menghindarkan kamu dari beban kok. Jadi. Jangan. Ibaratnya kayak. Jangan menaruh. Apa ya. Istilahnya. Hal-hal yang buruk itu. Only kepada anak. Hanya kepada anak. Itu pemikiran yang. Menurut saya kurang ketak aja. Gitu. Gitu sih.